Hai teman-teman kembali bersama saya di channel Dhani Tutorial dan pada saat ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara sharing, copy, berbagi atau transfer file atau data antara laptop dengan menggunakan wifi dan teman-teman disini sudah ada 2 buah laptop yang akan saya memberikan contoh dan bagaimana cara melakukan copy data ini atau berbagi atau transfer data antara laptop dengan wifi ini mari ikuti terus tutorial saya oke teman-teman disini sudah ada 2 buah laptop dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita pergi ke laptop A atau laptop server tempat kita akan mengambil data untuk di transfer atau kita sharing ke laptop B sebagai client oke yang pertama kita pergi ke laptop A atau laptop server teman-teman sebelumnya kita pastikan dulu untuk jaringan wifi di kedua laptop ini sudah terhubung di jaringan yang sama baik laptop A sebagai server maupun laptop B sebagai client atau sebagai tujuan tempat kita akan sharing data pastikan bahwa keduanya telah terhubung ke jaringan yang sama dan yang pertama teman-teman kita lakukan yaitu kita buka untuk ke file explorer dan kita cari teman-teman mana file yang akan kita share atau kita bagikan ke laptop yang lainnya atau akan kita copy kan ke laptop yang lainnya jadi kita cari ya teman-teman disini saya sudah siapkan sebagai contoh file yang akan kita copy kan atau kita share disini ada data share yang saya sudah siapkan ya teman-teman disini data share dan yang kita lakukan yaitu di folder ini teman-teman jadi kita siapkan folder dan kita masukkan data yang akan kita share sebentar teman-teman jadi kita pertama kita lakukan yaitu kita klik kanan di folder yang akan kita share ke laptop yang satunya kita klik kanan kemudian kita pergi ke give access to disini ada give access to kemudian kita pilih specific people oke specific people teman-teman disini sudah ada kemudian kita pilih everyone ada tanda panah ke bawah kita pilih everyone kemudian teman-teman kita add everyone kemudian kita add oke teman-teman disini untuk permission level di everyone ini kita pilih read and write kemudian kita share oke kita share kemudian teman-teman disini kita down berikutnya teman-teman kita pergi ke kita keluarkan dulu ini kita pergi ke control panel control panel jadi disini teman-teman sudah ada kita pergi ke control panel kemudian kita pilih network and internet network and internet teman-teman kemudian kita pilih network and sharing center kemudian kita pilih change advanced sharing setting kita aktifkan semua kita pilih turn on semua disini ada untuk network discovery kita turn on file and printer sharing kita turn on kemudian kita pilih untuk all networknya semuanya kita turn on jadi disini juga kita pilih use 128 bit ini namun teman-teman di yang terakhir sini jadi disini teman-teman ada dua pilihan untuk turn on berarti di laptop B nya sebentar tempat kita akan copy datanya teman-teman atau laptop tujuannya pasti ada password yang diminta namun alangkah baiknya kita pilih turn off disini agar supaya ketika kita pergi ke laptop B atau laptop sebagai tujuan dan laptop dua sebagai tujuan tidak ada password yang diminta di laptop tersebut kemudian kita save change karena sini tadi saya sudah pilih untuk turn off turn off jadi save change nya tidak aktif jadi teman-teman kita pilih turn off kemudian kita save change oke teman-teman kemudian ketika kita sudah save kita sudah pilih turn off kita save kemudian kita pergi ke network and sharing center kembali kita kembali ke network and sharing center dan disini teman-teman untuk wifi yang aktif disini ada yang berwarna biru disini atau hijau ada sini teman-teman untuk wifi yang aktif kita klik disini kemudian kita lihat wifi statusnya kemudian kita pilih detail kita pilih detail teman-teman gunanya teman-teman disini kita akan melihat untuk IPv4 address nya IPv4 address nya teman-teman disini ada nomor teman-teman ada 192.168.8.106 jadi gunanya teman-teman sebentar untuk IPv4 address nya ini kita akan ketikan di run di laptop 2 atau di laptop B sebagai client untuk laptop tujuan tempat kita akan copy data jadi teman-teman kita lihat untuk IPv4 address nya oke teman-teman untuk pengaturan di laptop A atau sebagai server ini tempat kita akan ambilkan data cukup sampai disini sekarang kita berpindah di laptop B atau laptop kedua untuk sebagai client atau sebagai tujuan tempat kita akan transfer data sekarang teman-teman kita sudah berada di laptop B atau laptop client sebagai tujuan tempat kita akan meng-copy data atau men-transfer data laptop keduanya teman-teman dan yang kita pastikan teman-teman di laptop kedua ini juga sudah terhubung dengan jaringan yang sama dengan laptop yang pertama tadi sebagai server ketika sudah terhubung teman-teman kita tinggal ketikan tombol Windows plus R kemudian kita ketikan IPv4 address tadi yang ada di laptop yang pertama tadi jadi yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman IPv4 address nya jadi disitu tinggal teman-teman tambahkan tombol slash disini kemudian 192 teman-teman .168 .8 .106 kemudian teman-teman tinggal oke teman-teman disini sudah ada data yang akan kita copy kan jadi sudah ada foldernya teman-teman disini yang tadi kita setting di laptop awal laptop awal atau laptop 1 dan disini sudah datanya teman-teman dan tinggal kita copy kan ya tinggal kita copy kan disini teman-teman sudah ada jadi kita tinggal copy kan seperti biasanya jadi disini ada dua data yang saya berikan contoh kita tinggal block kemudian kita copy kan seperti biasa disini kita oke saja kita salin teman-teman kemudian kita pergi ke folder mana yang teman-teman akan copy kan di laptop 2 ini atau laptop klien ini sebagai laptop tujuan jadi disini saya sudah siapkan folder dan tinggal kita paste atau tempel disini teman-teman dan teman-teman kita tinggal tunggu sampai copy ini berhasil selesai berarti pengkopian data kita telah berhasil juga oke teman-teman copy datanya sudah selesai berarti kita telah berhasil mengkopy data dari laptop A ke laptop B dengan menggunakan wifi ya teman-teman kita telah mengkopy tanpa menggunakan flash disk maupun hard disk hanya bermodalkan wifi saja antara copy data antara laptop dan teman-teman demikian untuk tutorial saya video tutorial saya kali ini jika teman-teman merasa bermanfaat jangan lupa teman-teman bagikan dan jangan lupa teman-teman like dan komen akan video ini apabila ada saran dari teman-teman atau pertanyaan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman subscribe channel saya ini agar ke depan channel saya ini dapat berkembang sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya terima kasih